Dalam sidang terkait kasus duguan korupsi proyek pembangunan sistem pengolahan air limba domestik Nilur, dengan agenda pemeriksaan terdakwa di pengadilan Tipekwa Pengadilan Negeri Jandi, penasihat hukum terdakwa Iskandar Zulkarnain meyakini bahwa terdakwa akan bebas sesuai fakta persidangan. Alhamdulillah nih. Gimana informasinya? Kita tengok di pantauan. Bang Jek. Dalam kasus dugaan korupsi sistem pengolahan air limba domestik terpusat DRT 25 Kelurahan Teratai Kecamatan Morabulian, Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2019, atas tiga terdakwa yaitu Iskandar Zulkarnain, Iman Purwantoro, dan Muhammad Yuhendi Buyung, menjalani sidang pada Kamis 11 Agustus 2022. Seusai persidangan, Ahmad Royhan selaku penasihat hukum terdakwa Iskandar Zulkarnain mengungkapkan, dalam persidangan dari keterangan terdakwa Iman Purwantoro selaku Direktur CV Kajen Bersemi, mengatakan Iskandar Zulkarnain merupakan pekerja di lapangan, sehingga penanggung jawab proyek tersebut adalah Direktur. Dirinya meyakini bahwa Iskandar Zulkarnain bebas dikarenakan terdakwa hanyalah pekerja. Dari keterangan penanggung jawab, apalagi Direktur Perusahaan Sipik Danjen, Bapak Iman Purwantoro, menyatakan bahwa Iskandar Zulkarnain adalah pekerja di lapangan, jadi yang bertanggung jawab atas proyek sepanggung jawab itu adalah Bapak Direktur, yaitu Bapak Iman Purwantoro. Kalau Iskandar Zulkarnain, saya seratus kesehukum Bapak Iskandar Zulkarnain dan Bapak Iman Purwantoro, saya yakin seolah-olah mudah-olah Bapak Iskandar Zulkarnain bebas. Karena di dalam keterangan yang telah sama-sama kita dengar di dalam ruang persidangan tadi, bahwa Iskandar Zulkarnain hanyalah pekerja dari perusahaan Sipik Danjen, berdasarkan keterangan dari Direktur Perusahaan, yaitu Bapak Iman Purwantoro. Dalam dakwaan, para terdakwa diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1, Jungto Pasal 18 Ayat 1 Huruf A, B Ayat 2 dan 3, Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dengan dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jungto Pasal 18 Ayat 1 Huruf A, B Ayat 2 dan 3, Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH pidana. Iqbal, JAK TV, melaporkan.